Kita beralih ke informasi lain, pemirsa mulai minggu dini hari kemarin PT. Pertamina Persero resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap harga minyak dunia yang telah mengalami kenaikan serta menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. PT. Pertamina Persero resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamax Dex. Kenaikannya berkisar antara Rp600 hingga Rp900 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018. Vice President Corporate Communication PT. Pertamina Persero Adiat Masarjito mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap harga minyak dunia yang telah mengalami kenaikan serta menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Dengan adanya kenaikan harga BBM jenis non-subsidi ini, maka harga Pertamax kini menjadi Rp9.500 per liter atau naik Rp600 dari harga sebelumnya. Sementara untuk harga Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp10.700 per liter. Sedangkan untuk harga Pertamina Dex naik Rp500 menjadi Rp10.500. Dan harga Dex Light kini menjadi Rp9.000 atau naik Rp900 per liternya. Bahan baku dari bahan bakar minyak itu adalah krut. Dan sementara krut itu sendiri harganya di dunia sangat berfluktuatif dan bisa naik dan juga bisa turun, tapi cenderungnya naik. Sehingga faktor membentuk harga itu adalah dari bahan bakunya yang sudah cukup tinggi. Sehingga kita harus menyesuaikan harga jualannya.